Thailand ahi 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 cunggu paget lo monyet kita harus aja hai 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 berjumpa lagi dengan mas mazing temen-temen mas mazingnya asli yang ada botaknya botak karena sibuk cari bocoran ya dan disini ada hadiah skin mobil cuma 300 diamond aja dapet skin mobil di pubg itu harganya satu skin mobil 30 juta wow murah banget dan ini adalah update dari freefire hari ini temen-temen disini yang di update itu lebih tentu saja tadi ya dan disini ada tampilan baru atau user interface yang baru di bagian setting lebih simpel dan mungkin kalian akan sedikit bingung disini ya karena memang agak membingungkan ini agak membagongkan ini warnanya itu agak ya gimana ya agak bingung aku ya jujur aja karena mungkin aku orang tua ya oke dan disini ada settingan-settingan yang masih sama seperti yang dulu ya dan disini aku mencari yang namanya itu drag run atau namanya kita lari itu menarik apa ya namanya kursor atau analog di sini kok belum ada ya kalian tahu dimana letaknya ini aku cari dari tadi enggak ketemu temen ya di mana ya atau belum belum ada ya fiturnya ya kemarin itu di advance server ada loh temen jadi kalau kita lari itu enggak perlu pencet tombol tapi disini kok enggak ada ya mungkin aku kelewatan ya dan disini ada dua tombol granat baru ya bisa dipisah granat biasa dan juga granat global ya global maksudnya es kepal dan juga granat biasa Oke dan bisa setting-setting sesuka hati kalian alright dan kita akan cari lagi settingan yang baru di fast looting ini ada juga yang baru disini ada FF token yang di paling bawah itu ini fungsinya enggak buat apa apakah FF token ada di map bisa dilutingnya aku belum tahu juga ya temen dan untuk yang settingan ini grafik masih sama ya untuk high fps itu masih sama seperti ini settingannya masih sama ya cuma disini digabung sama map ya alright dan untuk musik sendiri masih sama sound effect juga voice masih sama terus ada apa ya quick message juga sama terus ya sama sih ya kita bisa download dan upload juga masih sama seperti yang dulu cuma tampilannya aja gambarnya atau grafiknya aja yang dibikin beda yang seperti kayak tombol-tombol gitu ya alright dan kita akan tengok untuk gold royalnya apakah sudah rilis atau belum nih untuk gold royale yang super keyboard ya atau super kato bandel kalahari atau apalah namanya yang bawa keyboard tadi yang cowok ya Oke dan ternyata belum ada ya jadi nanti malam ini ternyata jam 12 nanti ya untuk bisa disepin dan sekarang masih ada pria pakai handuk ini ya dan kita nggak akan speed Oke kita akan cari dulu untuk yang FF token merah ya kita tengok disini apakah udah ada yang oh kalau yang FF token sudah ada temen jadi langsung bisa kita beli 250 token FF merah bisa kalian tukar disini untuk mendapatkan bandel gadis tetangga sebelah ya ini namanya gadis tetangga sebelah lu Wah aneh ya tapi ini menurutku bagus ini bagus ini lu mantap nih daripada yang bandel-bandel apa kayak robot-robot gitu Aduh nggak begitu suka aku lebih seneng yang biasa kalem-kalem seperti ini pakai pakaian biasa dan juga imut-imut kayak ini orang mana ya bandel kayak di pantai kah bukan ya atau apa bandel apa nih ada yang tahu ini bandel set untuk acara apa Nah kalian bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa klaim untuk tiket open Royal dan juga diamond Royal disini karena sudah di reset ya ini wajib kalian redim ya jangan sampai terlewat ini karena ini bisa untuk kalian dapatkan untuk sepin gratis di diamond Royal dan disini juga kalian bisa tukar-tukar juga sesuka kalian ya sesuka hati kalian alright kita akan review mode baru yang ada disini Apakah ada yang ada mode baru opet Rumble ternyata belum dirilis ya ternyata mungkin besok tanggal 9 kalau enggak salah pet rambutnya itu akan dirilis fix masuk ke sini ya jadi enggak pakai tiket at Rumble lagi oke dan kita akan tengok disini klas kuat itu kalau enggak salah resetnya itu besok tanggal 9 ya ya tanggal 9 besok di reset ya jadi kalian siap-siap untuk push rank klas kuat lagi untuk masuk ke rank baru yaitu Grandmaster teman oke kita akan masuk ke training ya teman karena training ini katanya ada yang baru nih ada balon udara nih kita akan lihat ya sebagus apa ini balon udara yang baru yang ada di training teman oke langsung ya dan juga kita akan review juga sedikit review ya untuk menengok adanya senjata baru yang katanya itu Uzi atau mini Uzi ya right nih tampilannya masih sama untuk trainingnya kita lihat disini Oh ada ya mini Uzi nih mini Uzi sulis Tiowati wele-wele Oke disini ada jadi kita ini ya bisa coba langsung tanpa harus nyari di map ya Oke kalau nyali di map itu agak sedikit lama dan susah ya teman-teman kita review disini aja untuk review singkat ya oke Uzi sulis Tiowati di wele-wele disini ini pelurunya HG seperti pistol dan seperti kalian lihat sendiri di konten-konten ku yang kemarin kalian pasti sudah tahu ya damagenya itu seperti apa untuk Uzi ini karena itu ya bisa kalian putuskan sendiri ya bisa kalian coba sendiri untuk setelah update nanti oke dan disini ada cord dan juga senjata double 1917 ya yang damagenya itu di buff katanya kita coba harusnya si 45 ini Oh benar ya disini damage minimalnya adalah 45 teman untuk jarak sedekat ini ya Oke 40 sampai 45 ya lumayan sakit lah ya untuk senjata pistol seperti ini ya untuk cord sendiri itu ada fire rate atau apa ya namanya rate of fire itu nambah ya ketika dalam mode jongkok dan juga dia sekarang fokus menjadi senjata penghancur glow wall Oke dan disini kita akan cari yang baru disini Oh sebelumnya kita akan masuk dulu ke ring tinju yang ini apakah ini bisa dimasuki lagi karena ring tinjunya itu sekarang dipindah Oh ternyata masih bisa dipakai ini Oke jadi disini masih dipakai bisa dipakai nih ring tinjunya karena katanya itu di atas balon itu kita bisa main tinju atau Smackdown buat Smackdown sih ya tinjulah ya Oke kita akan naik-naiknya lewat mana sini Oh oke bisa tersedot ya Oh mantap ya ya Wow keren sih keren keren ini keren nih sumpah keren nih gabung gabung apa gunanya juga buih keren loh bisa lihat training dari atas tinggi banget loh keren ini wah ini bisa dijadikan bahan untuk bermain tiktok atau capcut atau apa ya Wah untuk konten tiktok ini sangat mantap ya sangat sangat recommended ini kalian bisa coba untuk berdiri disini ya Wow keren sih ini jadi kebetulan kalian disini Ram masih sepi ya karena ini aku tadi masuk loginnya itu awal-awal jadi orang-orang belum pada kesini teman-teman jadi ini agak sepi jadi mantap sih kalau sepi ya tapi kalau rame sih mantap juga sih ini kalau banyak orang ini balonnya jatuh nggak oke keren ya Wah mantap sih kalian bisa coba sendiri ya naik ke atas balon udara dari sini ya Oke kita akan turun lewat sini bisa nggak turunnya ini gimana nih loncat atau dari mana enggak ada tombolnya Oke tampaknya nggak bisa turun wih ini ringnya Oh kok ringnya agak sedikit ini ya Oh ringnya ini apa namanya nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya all right ini bisa loncat kah oke oke pasti ada yang bikin ngebug besok ya oke Oh nantangin gelut Oke kita tinju dulu temen kita tinju dulu ya all right ini apakah ini berhubungan dengan event kolaborasi free fire ya Woi menang dong walaupun musuhnya nggak kalah ya dalam rangka event free fire kolaborasi dengan Street Fighter nang aku nggak tahu juga sih ini karena disini nggak ada banner Street Fighter nya sih Oke tapi keren juga ini untuk ini hiburan ya keren sih ini mantap tinggi banget loh Oke keren tapi ini aku masih bingung nih gimana cara keluarnya dari pesawat ini nggak ada tombolnya loh Apakah kita harus kembali ke Lobby nih Waduh kalau kembali ke Lobby lama ini gimana caranya Aduh lompat-lompat nih mungkin lompat nih coba-coba lompat eh bisa dok wih mati Oh weh dede 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 hehehe boleh juga boleh juga boleh gitu boleh juga nih temen-temen waduh keluar skateboard saat loncat dari pesawatnya keren sih tapi sayangnya skateboardnya itu enggak bisa digerakin enggak bisa muter kayak kita ulang sekali lagi leh penasaran aku apakah bisa diputer nih skateboardnya tadi ya itu tadi aku arahin enggak bisa loh Oke kita coba sekali lagi ya Oh red kita deketin ini terus nanti auto masuk terus kita loncat ya Oke dan skateboardnya kok nggak ada skinnya ya padahal aku udah pasang skin loh Oke sini keluar skateboardnya dan digerakin enggak bisa all right jadi emang gitu ya teman-teman cara turun dari atas pesawatnya all right bagus juga sih keren 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 ini aku seneng sih aku empat jempol nih buat Garena nih eh lima sih atau enam nih aku pinjem jempol kalian ya all right dan bagi kalian yang belum like video ini bolehlah jempolnya ditaruh di tombol yang jempol ke atas tuh atau ke bawah nggak papa ya oke terserah kalian pokoknya tembusin 5000 like ataupun dislike bolehlah bebas oke dan kita akan naik disini kok nggak bisa waduh kok nggak bisa Garena Wih Garena barusan dipuji lagi loh kok nggak bisa naik ini udah nggak bisa dipakai naik pokok nggak ada tombolnya aduh error kah ini wah ini lagi macet nih yang jaga lagi ini sih lagi pipis apa kemana ya Oke mungkin lagi nggak masuk kerja ya Oke kita cek ke bagian mana yang belum Oh balapan kita ke arena balap ya temen karena katanya itu ada area balap yang baru dan juga mobil baru mobil bom-bom kartu bom-bom kartu disini udah bisa beli kah Oh belum ya ternyata masih belum dan kita akan tengok adakah barang baru disini enggak ada masih petasan dan juga palu dan juga dadu alright oke oke disini garasinya sudah buka teman-teman jadi kalian bisa service mobil kalian disini ya bisa juga kalian itu nabung disini atau kalian cari diamond disini eh Garena tolonglah kasih diamond ini player gratisan ini banyak yang minta gratisan ini Oke disini Apakah ada diamondnya enggak ada ini nanti aku edit ini disini keluar diamond sih nih tolonglah Garena ini berangkas besi ini kan isinya diamond nih sebenarnya teman-teman jadi tolonglah Garena kasih lah diamond Oke dan ini apa ini skin yang baru kah skin Sultan kandah wei Sultan kah Sultan kah nih aku kasih ini emot nih nih emot nih sultan nih nih kena mental nih mampus kena mental oke Oh ini disini ada podium teman-teman ya ada podium nah podium kalau kalian tahu kalau kalian suka balap-balapan nonton balap nah ini setelah juara ini mereka berdiri disini ya juara 1 2 3 4 sampai 100 ya right bagus juga ini untuk konten foto-foto tiktok juga Oke dan kita akan foto bersama tiga orang kampret ini all right oke oke nice mantap Oh marah dia bocilnya marah Oke lanjut kita akan cari mobil bom bom kar Oke disini ada mobil bom bom kar dan yang naiknya afk2 Oh ya di sini ada fitur baru temen ada chat yang bisa kalian isi dengan emoji ya bisa nangis marah terus ada heran ada juga apa ya cinta ya ngiler cinta ngiler tuh yang bagian bawah itu tapi disini aku nggak bisa pakai Kenapa ya masih nggak bisa dipakai nih Apakah ini karena aku belum download apa namanya resource packnya dan ini adalah si bocil kampret ini afk ya temen-temen waduh wei tolonglah aku mereview ini waduh Oke lah kita belum hoki teman-teman karena disini cuma ada satu ya mobilnya Oke kita akan main mode balapan aja teman-teman ada mode baru disini mode balap Oke ini adalah mode baru di training mode balapan ya itu agak sedikit susah ya mobilnya itu ada agak susah dibelokin kanan kirinya enggak ngerti kenapa untuk mode balapnya kalau mode biasa sih agak gampang ya dan disini tangganya itu sekarang dibikin apa siku ya jadi kalian agak kesulitan untuk membawa mobilnya sampai ke area sosial zone ya dan disini masih adakah kursi Oh masih ternyata ya kursinya masih tapi dronenya sudah enggak ada teman-teman jadi kalian bisa duduk disini sambil meruntungkan nasib membayangkan bagaimana besok kalian setelah lulus itu jadi pengangguran oke oke aku Mas Manzing sampai jumpa di konten berikutnya dadah ya 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 selamat menikmati